Terima kasih pemirsa antar masih bersama kami dan manusia aku yang mengangkat tema tentang beribadah, mencari surga atau mencari ridha Allah. Ini yang akan dijawab oleh Habib Banah Ahmad Al-Kab. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jamaah yang begitu luar biasa hadir di Masjid Al-Mukarramah, ibu-ibu dan bapak-bapak mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus pemirsa, damai Indonesia ku, dimanapun anda berada, yang sedang menyaksikan ini mudah-mudahan diberi sehat wal'afiat. Senantiasa duduknya, menyimaknya ini dianggap ibadah oleh Allah. Dan akan dibalas oleh Allah dengan dua-duanya, ridha dan surganya Allah. Karena tema kita tadi suruh pilih dua. Ini pilihannya luar biasa. Surga apa ridha Allah? Di dulu jawabnya. Tadi waktu ditanya sama Ustaz Hilmi, bingung jawabnya. Mau surga, enggak, apa ini. Jawabannya itu antara ucapan dengan gerakan beda. Kalau dulu ada berapa minggu yang lalu, ada pilihan juga. Pilih apa namanya, harganya mahal tapi barangnya enggak ada. Sama satu lagi apa namanya, murah, murah barangnya enggak ada, tapi mahal barangnya ada. Sorry, saya ralat ini. Barangnya mahal tapi ada atau murah tapi barang enggak ada, enggak usah dijawab. Nah, karena bukan tema kita. Sekarang ini adalah surga atau ridha Allah. Benar nih nanti. Tapi kalau selalu mintanya surgamu ya Allah. Jangan masukkan kami dalam neraka, masukkanlah kami dalam. Katanya minta ridha. Tapi doanya ini, nah ini masalah ini kita lihat. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah bersama keluarganya. Sehidat Aisyah terutama yang banyak meriwayatkan hadis. Itu selalu kalau lagi bicara, kalau lagi enak sama Rasulullah, semuanya enak. Cuma ada yang lebih enak, ada yang enak biasa. Kalau yang lagi enak, itu mengatakan, La, bi-rabbi Ibrahim. Katanya, enggak ya Rasulullah dengan Tuhannya Ibrahim. Sebutnya. Tapi kalau lagi enak sama Rasulullah, lagi enak banget gitu. Mengatakan, La, wa bi-rabbi Muhammadin. Allah. Dengan Tuhannya Muhammad. Beda di situ. Kenapa? Rasulullah bertanya kepada istrinya. Ya Aisyah, kenapa engkau mengatakan begitu? Kalau lagi ini saya tahu. Kalau engkau mengatakan, bi-rabbi Ibrahim, berarti ada sesuatu ini. Yang belum didapat dari suaminya. Maka enggak nyebut Tuhannya Nabi Muhammad. Tapi mimputnya Tuhannya Nabi Ibrahim. Padahal dua-duanya benar. Tapi kalau lagi senang, luar biasa. Mengatakan, bi-rabbi Muhammad. Aku tahu kau lagi senang nih. Makanya menyebut, bi-rabbi Muhammad. Iya. Kenapa ya Rasulullah? Cerdas Sayyida Aisyah. Dalam sebuah riwayat, mengatakan hadis, mengatakan apa? Ma ra'aytu rabbaka ya Rasulullah. Saya tidak pernah melihat Tuhan kamu. Ila wa yusari'u bi-ridhaq. Allah. Ila ridhaq. Katanya, saya enggak pernah melihat kepada engkau ya Rasulullah. Kecuali selalu Allah. Cepat mencari ridha'nya Rasulullah. Coba bayangkan. Mencari ridha'nya Rasulullah. Allah s.a.w. Mencari ridha'nya Rasul Allah s.a.w. Yusari'u fi ridhaq. Jadi kalau apa-apa Rasulullah dikasihkan apa? Ridha'nya, ridha'nya, ridha'nya. Enggak ada mengatakan. Walakal jannah, walakal jannah. Ada, tapi sedikit. Tapi Rasulullah s.a.w. selalu dibikin ridhaq. Satu kejadian yang luar biasa. Ketika Rasulullah dalam suatu saat tidak menerima wahyu banyak. Berapa lama gitu. Tidak menerima wahyu dari Allah. Allah sampai ada yang menghina Rasulullah. Bahkan yang menghina bukan orang lain. Orang deketnya. Istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab. Itu menghina. Ya Muhammad, taraka ka syaitanuka. Allah. Ini penista agama zaman dulu sudah ada. Sampai sekarang pun masih ada. Ini kelompoknya. Itu mengatakan, saya sekarang melihat. Syaitan kamu telah meninggalkan kamu. Quran wahyu dibilang, syaitan. Waliyadzubillah. Ini. Ini istrinya siapa? Abu Lahab. Hati-hati yang menghina agama. Ini kelompoknya ini. Kemudian dibilang macam-macam-macam. Nabi Muhammad sedih. Tapi Nabi Muhammad bukan minta. Nabi Muhammad melihat. Pengen ada wahyu. Karena kalau ada apa-apa biasanya turun. Wahyu ini lama. Ketika sudah lama orang menghina. Orang begini turun dari Allah. Surat wa-duha. Turun surat wa-duha. Wa-duha. Walayli idha saja ma wadda'aka rabbuka. Wa maqala walal akhiratu. Khairul laka minal ula. Apa selanjutnya? Wa la sawfa yu'tika rabbuka. Itu kalimat ritu. Allah memberi kepada kamu ya Muhammad. Yaitu akhirat. Yang mana itu lebih utama daripada dun. Ya. Akhirat. Kita di sana selama-lamanya. Gak ada orang yang dolem. Gak ada orang yang hina. Gak ada orang yang dengki. Semuanya. Beres nanti di akhirat. Insya Allah dalam surganya Allah. Itu apa diberikan oleh Allah? Wa la sawfa yu'tika rabbuka. Fatardha. Allah akan memberi kepada engkau ya Muhammad. Sampai engkau ridha. Berarti Allah itu mencari ridha-nya siapa? Mencari ridha-nya siapa Allah? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ulama menjelaskan. Sampai Nabi Muhammad ridha. Terus ditanya. Apa kata Rasulullah? Jawabannya ini luar biasa untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Rabb. La arda. Saya tidak akan ridha. Kalau masih ada umatku yang masih masuk neraka. Ya Rabb. Ini ridha-nya Nabi Muhammad. Ya Rabb. Aku tidak akan ridha. Kecuali umatku. Nanti diberi syafaat. Semuanya masuk surganya Allah. Ini syafaatnya Rasulullah SAW. Umati, umati yang mana di dalam padang mahsyar Nabi Muhammad sudah disiapkan. Yang masuk pertama kali surga adalah Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak masuk surga dulu. Dibuktikan. Bukan hanya ngomong. Bukan hanya doa. Dibuktikan nanti di akhirat. Itu luar biasa. Nabi Muhammad menanti. Menanti di situ sambil sujud kepada Allah. Jalla jalalo. Ketika sujud, apa yang diucapkan kata Allah. Irfa'atu syafa' ya Habibi ya Muhammad. Sekarang bukan waktunya sujud. Angkat kepala kamu. Jangan sujud sekarang. Kamu akan diberikan syafaat izin daripada Allah. Kemudian yang kedua. Satu sebetulnya cukup. Tapi Allah memberikan dua. Di sini ulama membahas lagi. Minta ya Muhammad. Apa yang kamu minta, pasti aku beri. Ingat dulu. Saya tidak akan ridha kalau umatku belum masuk surga. Akhirnya apa kata Rasulullah s.a.w. Ya Rab, umati, umati. Umatku ya Allah. Umatku, umatku. Coba bayangkan. Umatku. Allah sudah mengatakan. Saya ridha kepada engkau ya Muhammad. Maka umatnya digiring. Umat yang terakhir meninggalnya. Umat yang terakhir. Nabinya. Tapi masuk surga duluan. Enak apa tidak kira-kira? Nah ini ridha, ini jangan main-main. Ridha, ridha nya Allah. Kalau sudah diridha, apa sih yang tidak dikasih? Oh ibu-ibu yang jawab. Kalau sudah ridha sama suami, kira-kira istri, apa yang tidak dikasih? Apa jawabnya? Semuanya dikasih apa tidak? Inilah Allah. Kalau sudah ridha, orang-orang salihin, salihat tahu. Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah, perempuan yang salihah. Aku mencari ya Rab, aku menyembahmu karena aku cinta kepadamu ya Allah. Bukan karena surga ya Allah. Tapi kalau karena surga, jangan masukkan aku surga ya Allah. Aku minta ridha-Mu ya Allah. Dengan ridha itu, kita akan diberi kemudahan oleh Allah. Semuanya kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Insya Allah. Terima kasih Habibana. Baik pemirsa yang diramati Allah untuk melengkapi tema pembahasan kita. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Selepas pesan-pesan berikut ini tetap lah bersama kami. Damain risa aku yang dibersiapkan oleh Sarung Wadimur. Tentu Sarung kita.